Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya di rumah teman-teman kembali lagi dengan Ustazah Yulia nah hari ini kita akan membahas materi tentang tata cara sholat sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukan doa sebelum belajar bismillahirrahmanirrahim ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman amin nah hari ini Ustazah akan membahas tema 3 dan subtema 2 subtemanya tentang tugasku sebagai umat beragama terdapat di dalam surat azariyat ayat 56 yang artinya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku nah lalu tugasku sebagai umat beragama umat adalah kata dari bahasa Arab yang artinya masyarakat lalu agama adalah suatu ajaran atau tradisi untuk beribadah ada pun tugasnya untuk meyakini dan menjauhi larangannya nah disini Ustazah punya pengertian dari sholat sholat adalah bentuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan sholat itu mengingat Allah sholat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya dan harus dikerjakan nah disini Ustazah memiliki sebuah lagu lagunya itu anak kambing saya boleh kita nyanyi kambing sama-sama ya teman-teman satu, dua, tiga yuk kita sholat sholat tepat waktu sholat tepat waktu pasti kita setuju yuk kita sholat sholat berjamaah sholat berjamaah banyaklah pahalanya yuk kita sholat hei hei yuk kita sholat hei hei yuk kita sholat jangan sampai terlambat yuk kita sholat hei hei yuk kita sholat hei hei yuk kita sholat jangan sampai terlambat nah itu adalah lagu dari yuk kita sholat pastikan teman-teman sudah hafal ya lagunya disini ada tata cara sholat yang pertama yaitu ada niat seperti terdapat di gambar yang disamping niat itu seperti yang digambar disamping teman-teman yaitu berdiri tegak, nah niat yaitu dilakukan di dalam hati ketika hendak menirikan sholat, nah disini ustazah memiliki contoh dari niat sholat isya ustazah izin mencontohkan ya ustazah izin mencontohkan ya ustazah izin mencontohkan ya ruka'atin mustak bila laki belati makmuman lillahi ta'ala nah jika teman-teman sebagai makmum pastikan teman-teman niatnya dengan makmuman karena itu teman-teman sebagai makmum lalu yang kedua takbiratul ikhram nah seperti yang dicontohkan di dalam gambar takbiratul ikhram itu mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu telapak tangan dihadakan ke arah kiblat lalu jari-jari tangan lurus dan ibu jari disejajarkan kemudian daun telinga disejajarkan dengan daun telinga kemudian mengucap takbir dan yang ketiga berdiri bersedekap nah berdiri bersedekap ini seperti yang terdapat di contoh teman-teman setelah mengucap takbir dilanjutkan dengan meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak kiri dan keduanya tepat di atas dada kemudian membaca doa iftidah surat al-fatihah dan surat pendek lalu ada ruku ruku ini takbir dan mengangkat tangan meratakan kepala dan punggung kepala tidak ditegakkan dan tidak ditundukkan seperti yang terdapat di contoh jadi kepala dan punggung ini harus dijajar teman-teman nah ada pun bacaan rukunya subahana robbiyal nah itu bisa juga subahana robbiyal nah dibacanya sebanyak tiga kali lalu ada i'tidal i'tidal itu setelah membungkuk atau ruku lalu kemudian bangkit berdiri tegak sambil mengangkat kedua tangan dan membaca samyaullah liman hamidah nah itu adalah i'tidal lalu berdiam sebentar dan membaca rabbana lakal hamdu seperti yang ada di gambar sebelah kiri nah itu adalah i'tidal lalu yang keenam yaitu adalah sujud nah perut jauh dari paha paha jauh dari betis dan punggung lurus nah seperti yang sedapat di contoh disitu ada sujud yang benar dan ada sujud yang kurang tepat teman-teman lalu yang ketujuh duduk di antara dua sujud nah duduk di atas telapak kaki kiri sedangkan kaki kanan bertumpu dengan ujung jari-jari yang dilipat ke bawah kedua telapak tangan diletakkan di atas kedua lutut kemudian membaca doa dan yang kedelapan adalah tasyahud awal nah tasyahud awal ini duduk di atas telapak kaki kanan bertumpu dengan ujung jari-jari yang dilipat ke bawah telapak tangan kiri diletakkan di atas lutut kiri kemudian membaca tasyahud lalu yang kedelapan adalah tasyahud akhir nah tasyahud akhir ini dengan cara menghilangkan kaki kiri di bawah kaki kanan sedangkan kaki kanan bertumpu pada ujung jari yang dilipat ke bawah menghadap kiblat nah lalu yang kesembilan salam mengucapkan salam seraya telunjuk jari kanan ditarik kembali dan menoleh ke kiri dan kanan nah kesimpulannya Allah SWT mencintai orang yang mendirikan sholat mohonlah pertolongan kepada Allah dengan mendirikan sholat karena Allah SWT akan memberikan banyak pahala projeknya teman-teman membuat gambar sholat berjamaah sesuai dengan kariasi teman-teman cukup sekian informasi yang dapat mustahilnya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh